Perkenalkan, nama saya Firman Mullen menjelaskan tentang algoritma Parallel Reduction bersama teman-teman saya. Parallel Reduction Parallel Reduction atau pengurangan paralel adalah salah satu jenis paralel mesin random access atau frame algoritma. Parallel Random Access Machine atau frame itu sendiri adalah memori bersama yang merupakan mesin abstrak yang digunakan oleh algoritma Parallel untuk memperkirakan kinerja algoritma seperti kompleksitas waktu. Jadi Parallel Reduction adalah proses RAM untuk memanipulasi data yang disimpan dalam memori global register. Ada beberapa operasi pada Parallel Reduction yaitu operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian. Parallel Reduction dapat digambarkan dengan pohon binar yang kelompok nilai P-nya ditambah dalam langkah-langkah tambahan secara paralel. Ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Agus Herlan. Nama saya Agus Herlan, disini akan saya coba membahas tentang konsep atau gambaran dari Parallel Reduction. Disini kita mempunyai beberapa proses penyumlahan oleh prosesor. Terus disini juga mempunyai data angka yang akan dijumlah diantaranya data 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Terus disini juga kita mempunyai prosesor dimulai dari prosesor 0, prosesor 1, prosesor 2, dan prosesor 3. Untuk menjelaskan beberapa data tersebut, disini kita akan menggunakan pohon binar. Untuk data 0 dan 1 akan diproses oleh prosesor 0. Dan untuk data 2 dan 3 akan diproses oleh prosesor 1. Nah, untuk data dari 0, 1, 2, dan 3 akan diproses lagi oleh prosesor 0 untuk menyederhanakan prosesnya. Dan seterusnya, dari data 4 dan 5 akan diproses oleh prosesor 2. Untuk data 6 dan 7 diproses oleh prosesor 3. Proses-prosesor 2 dan 3 akan disederhanakan lagi oleh proses-prosesor 2. Nah, dari keseluruhan data ini, didapat prosesor 0 dan 2. Untuk lebih menyederhanakan prosesnya, akan diproses oleh prosesor 0. Proses pohon binar ini juga bisa disebut dengan reduksi paralel. Untuk konsep lainnya, disini kita mengambil contoh A1 ditambah A2 ditambah seterusnya, data seterusnya ditambah AN. Nah, untuk pembahasan lebih jelas lagi, akan dibahas oleh teman saya, Lintang Bagas. Oke, nama saya Lintang Bagas. Kali ini akan melanjutkan dari slide sebelumnya yang dibawakan oleh Agus dan Firman. Selanjutnya adalah contoh sederhana dari konsep reduksi paralel di atas. Nah, disini ada konsep dari reduksi paralel tersebut. Bisa dilihat di bagian kiri gambar. Di situ ada data 0 sampai 7, dengan proses dari prosesor 0 sampai prosesor 3. Nah, di prosesor 1 itu dilakukan proses 0 dan 1, ada data 0 dan 1. Lalu di prosesor 2 ditambahkan data 2 dan 3. Kenapa bisa dapat data 1, 5, 9, dan 13? Nah, itu dari prosesor tersebut dijumlakan datanya pada prosesor tersebut. Misalkan pada prosesor 3, itu adalah 6 ditambah 7, maka hasilnya akan 13. Nah, lalu setelah didapatkan hasil proses dari prosesor masing-masing tersebut, akan dikecilkan lagi pada prosesor 0 dan prosesor 2. Yaitu pada prosesor 0 adalah 5 ditambah 1, dan pada prosesor 2 adalah 9 ditambah 13. Lalu jika sudah didapatkan hasilnya, maka akan didapatkan lagi hasil akhirnya yang akan dihasilkan oleh prosesor 0, yaitu 22 ditambah 6 dengan hasil 28. Kurang lebih seperti itu, nah jika sudah mengetahui konsep dari reduksi paralel tersebut, maka bisa dilihat gambar di kanan, itu adalah pseudo code-nya, yaitu jika ada kondisi list of n sama dengan lebih dari 1, elemennya disini adalah A, lalu kondisi finalnya adalah, elemen yang sudah dimasukkan adalah I, N, A dalam kurung 0. Lalu untuk global variablenya atau variable yang dijabarkan itu adalah N, A dalam kurung 0, dalam kurung lagi N, minus 1, dan J. Nah lalu setelah itu baru dimulai prosesnya, di spon ini, di proses spon ini dia akan diambil, akan dimunculkan prosesor 0, 1, 2, dan seterusnya sampai prosesor N dibagi 2. Lalu untuk yang pertama adalah for R, P1, where 0 kurang dari sama dengan I, kurang dari sama dengan N bagi 2, lalu dikurang 1. Lalu selanjutnya, J ini sama dengan 0, jadi J itu adalah 0 to log N, minus 1. Lalu jika modul 2 sama dengan 0 dan 2I plus 2I kurang dari N, maka A2I ditambah A dalam kurung 2I plus 2I. Nah maka setelah mendapatkan hasil akhir dari pseudo code reduksi paralel tersebut. Nah untuk selanjutnya, gambaran pseudo code-nya ini pada slide terakhir, di sini bisa dilihat, A itu menggambarkan prosesornya itu ya, jadi 0, A1, 2, 3, sampai A9. Nah lalu masing-masing prosesor ini mempunyai data, data yang sudah dimasukkan, seperti 4, 3, 8, 2, 9, 1, 0, 5, dan 6, dan 3. Lalu selanjutnya masing-masing prosesor tersebut menjumlahkan data yang sudah dimasukkan untuk mendapatkan suatu proses hasil yang dikecilkan di proses sebelumnya. Seperti menjumlahkan pada prosesor 0 dan prosesor 1, 4 ditambah 3, maka hasilnya 7, dan itu akan dimasukkan ke prosesor 0, karena seperti konsep-konsep sebelumnya, di slide sebelumnya, proses akhirnya itu selalu berada di prosesor 0. Jadi, prosesor 2 dan 3 dijumlahkan 8 tambah 2, 10, lalu hasilnya ditambahkan lagi prosesor 0, maka 10 ditambah 7, maka akan mendapatkan hasil 17. Begitu seterusnya hingga mendapatkan hasil terakhir adalah 41. Kurang lebih seperti itu saja konsep dari reduksi paralel yang dibawakan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!